Kitab Yeheskiel, Pasal 48 Tanah untuk suku Israel Batas sebelah utara terus ke timur dari Laut Tengah, ke Hedlon, ke Hamad Pas, dan kemudian semua jalan ke Hazar Enon. Itulah pada perbatasan diantara Damsik dan Hamad. Tanah untuk kelompok keluarga dalam kelompok itu terus dari batas-batas timur sampai ke barat. Dari utara ke selatan, kelompok keluarga dalam daerah itu ialah Dan, Asher, Naftali, Manasheh, Efraim, Ruben, dan Yehuda. Bagian khusus dari tanah itu Daerah berikutnya dari tanah itu adalah untuk keperluan khusus. Tanah di selatan adalah tanah Yehuda. Daerah tanah itu 12.500 meter panjangnya dari utara ke selatan. Dari timur ke barat, selebar tanah milik suku-suku lainnya. Rumah Tuhan akan ada di tengah-tengah tanah itu. Kamu akan menyerahkan tanah itu kepada Tuhan yang panjangnya 12.500 meter dan 10.000 meter lebarnya. Daerah khusus itu akan dibagi di tengah-tengah imam dan orang lewi. Imam-imam akan memperoleh satu bagian dari daerah itu. Tanah itu 12.500 meter panjangnya pada bagian utara. 5.000 meter lebarnya pada bagian barat. 5.000 meter lebarnya pada bagian timur. Dan 12.500 meter panjangnya pada bagian selatan. Baik Tuhan akan ada di tengah-tengah daerah itu. Tanah itu adalah untuk keturunan Zadok. Mereka telah dipilih menjadi imam-imamku yang kudus karena mereka terus melayani aku. Ketika orang Israel lainnya telah meninggalkan aku. Keluarga Zadok tidak meninggalkan aku seperti orang lain dari suku lewi. Bagian khusus dari bagian tanah yang kudus itu khusus bagi imam yang berdekatan dengan tanah orang lewi. Dekat ke tanah milik imam, orang lewi akan mendapat bagian dari tanah itu. Panjangnya 12.500 meter dan 5.000 meter lebarnya. Mereka akan memperoleh sepanjang dan selebar tanah itu. 12.500 meter panjangnya dan 10.000 meter lebarnya. Orang lewi tidak akan menjual atau memperdagangkan apapun dari tanah itu. Mereka tidak dapat menjual apapun dari tanah itu. Mereka tidak dapat memotong sebagian dari tanah itu karena tanah itu milik Tuhan. Itu adalah khusus. Itulah bagian terbaik dari tanah itu. Bagian untuk harta milik kota Ada daerah dari tanah itu yang 2.500 meter lebarnya dan 12.500 meter panjangnya yang disisakan dari tanah itu untuk diberikan kepada imam-imam dan orang lewi. Tanah itu dapat menjadi milik kota, padang rumput untuk ternak, dan untuk bangunan rumah. Orang banyak dapat memakai tanah itu. Kota akan ada di tengah-tengahnya. Inilah ukuran kota. Kota itu memiliki padang rumput. Padang rumput itu 125 meter di utara dan 125 meter di selatan. 125 meter pada bagian timur dan 125 meter di barat. Yang masih sisa dari panjangnya, sepanjang daerah yang kudus, ada 5.000 meter pada bagian timur dan 5.000 meter di bagian barat. Tanah itu sepanjang sisi daerah kudus. Tanah itu menghasilkan makanan untuk para pekerja kota. Para pekerja kota mengerjakan tanah itu. Para pekerja datang dari semua suku Israel. Daerah khusus tanah itu menjadi empat persegi. 12.500 meter panjangnya dan 12.500 meter lebarnya. Kamu harus memisahkan sebagian dari daerah itu untuk keperluan khusus. Satu bagian untuk imam-imam, satu bagian untuk orang lewi, dan satu bagian untuk kota. Bagian tanah yang khusus itulah untuk raja. Tanah khusus itu empat persegi. 12.500 meter panjangnya dan 12.500 meter lebarnya. Bagian tanah khusus itu adalah untuk imam, orang lewi, dan untuk bait Tuhan. Rumah Tuhan itu ada di tengah-tengah tanah itu. Tanah selebihnya adalah milik raja negeri itu. Raja akan memperoleh daerah di antara tanah Benyamin dan tanah Yehuda. Bagian selatan daerah khusus itu untuk suku yang tinggal di timur sungai Yordan. Setiap suku akan memperoleh sebagian tanah mulai dari batas timur sampai ke laut tengah. Dari utara ke selatan terdapat suku Benyamin, Simeon, Isakhar, Zebulon, dan Gad. Batas selatan tanah Gad terus mulai dari Tamar ke mata air Meribah dekat Kadesh, kemudian sepanjang sungai Mesir ke laut tengah. Dan itulah tanah yang kamu akan bagi di tengah-tengah suku Israel. Itulah yang akan diperoleh setiap kelompok. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pintu Gerbang Kota Inilah pintu-pintu gerbang kota. Pintu gerbang itu dinamai menurut suku Israel. Bagian utara kota panjangnya 2250 meter. Di sana akan ada tiga pintu gerbang. Pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Bagian timur kota panjangnya 2250 meter. Di sana ada tiga pintu gerbang. Pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Bagian selatan kota panjangnya 2250 meter. Di sana ada tiga pintu gerbang. Pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakhar, dan pintu gerbang Zebulon. Bagian barat kota panjangnya 2250 meter. Di sana ada tiga pintu gerbang. Pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Panjangnya sekeliling kota 9000 meter. Mulai dari sekarang, nama kota itu, Tuhan ada di sana.